Ya, jadi ini untuk supaya orang tidak, karena biasanya yang maniak kopi itu, yang benar-benar penikmat kopi itu punya alat-alatnya kan Kita sederhanakan dengan dibuat seperti ini Jadi ini fisik itu kemasan yang berbeda ya Berbeda Hai, halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Anang Batas di podcast Kagama Bicara Apa itu Kagama Bicara? Kagama Bicara adalah salah satu tempat untuk bersilaturahmi menyuarakan teman-teman alumni dari Kajamada Yang punya banyak aktivitas, mau apapun ya, seniman, pengusaha, petani, akademisi, pejabat dan sebagainya Untuk berbagi sharing tentang perjalanan hidupnya sampai ke sekarang Artinya mudah-mudahan media ini bisa menjadi semacam kayak database atau katalog alumni yang punya aktivitas Sehingga kita bisa saling terjalin bersinergi antara satu dengan yang lainnya Kadang-kadang kita nggak tahu, oh si A punya aktivitas apa yang kira-kira kita membutuhkan Bisa connecting, begitu Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi Karena memang bukan orang asing, dia orang asli, pribumi Namanya adalah kalau saya manggil Kajianto Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mas Anang Harlianto, tapi nama lengkapnya siapa sih sebenarnya? Nama sebenarnya Mas Yanto Herlianto Mas Yanto Herlianto Masnya itu memang nama? Nama Jadi kalau manggil jadi mas-mas Bentuk jama Angel lah Dia orang tunggal tapi akeh Angel banget ya jenengmu Angel emang Seperti orangnya ya? Iya Saya dulu kalau bercanda dirinya namanya kan Tianto Herlianto Itu kan pengulangan Eh Tianto Herlianto Harunawa Lagu ya? Lagu Mas Arlianto ini adalah Calon Ketua Kak Gama 87 Oh 87 Nanti pinjuk marah Pinjuk marah Ya Mas Yanto ini adalah Ketua Kak Fogama ya? Masih sampai sekarang? Masih alhamdulillah Alhamdulillah masih ya Pengen ada yang ganti Belum ada kudeta? Mudah-mudahan ada Malah pengen terbebas Nah Seperti yang saya sempingin Dan Kak Fogama adalah keluarga Aluni Sekolah 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 Jadi ini bukan bagian dari universitas ya? Bukan Sekolah ya? Ya sekolah Jadi bukan fakultas kita sekolah Karena dulu ibu Ibu saya orang tua saya terutama bilang Sekolah yang pintar Sekolah bukan kuliah yang pintar Sekolah dan sudah pintar? Sudah Ya mungkin diceritakan Nah kalau aku sedikit sudah tahu Tapi belum sebenarnya belum terlalu banyak Tapi Mas Yanto ini angkatan masuk 987 987 Tua ya? Enggak 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 tua Cuman agak enggak natural Mungkin begitu lah Expired lah Mas Yanto Harlianto Kok berminat di vokasi? Jadi gini Dulu itu Saya Dilihat dari orang tua Memang kejuruan Jadi kalau kakak-kakak dulu Bukan kejuruan Saya mengambil kejuruan Dari dulu memang Dari dulu Pengen kejuruan Jadi saya setelah lulus SMP itu Saya ke Sukabumi Mencari sekolah STM Oh gitu? Karena di Cilegon Waktu itu hanya sedikit Oh tinggalnya di Cilegon ya? Di Cilegon Aslinya dari Cilegon, Banten Terus ke Sukabumi Akhirnya ke STM Jurusan listrik Tapi enggak ke Strum ya? Enggak Karena kita menguasai Terus masuk vokasi Karena runtutan ya Karena STM ya Mau tidak mau Lebih tepatnya ke vokasi Vokasi jurusan apa? Ya dulu bukan vokasi namanya Dulu fakultas non gelar teknologi Karena dulu enggak ada tikar Ya betul Tapi tidak gelar Saya bawa sendiri Ambil Ambil teknik elektro Ambil teknik elektro Kemudian tahun kedua Suruh mengambil Dua jurusan Jadi elektro itu ada Arus kuat dan arus lemah Oh Itu arus ya? Bukan masalah Bukan Bukan arus jeram Jadi arus kuat Dan arus lemah Itu dua-duanya diambil? Ya Ambil yang arus Yang kuat Supaya kita kuat Jangan lemah Jangan lemah Jangan lemah Praktik dia lebih unggul Daripada S1 Mohon maaf Terus Akhirnya emosinya keluar Rasa nasionalis Praktiknya Dalam hal praktik Ya karena memang vokasi itu lebih ke Ya terapan Sama dengan STM kan Ya dua-duanya sebenarnya kejuruan Kenapa enggak cari jenang Karena jenang itu ada kejuruhannya Ya itu Saya sulit mencari jenang Mas Abad, diminum dulu Maka terumun Aduh Ini kebetulan Nanti nyambung saatnya Ini Springing aja Seolah-olah Ini kopi Kopi ini Dewi Kenapa saya sebut kopi ini Dewi Itu salah satu produk Usahanya Mas Yanto sekarang Itu efek dari Teknik elektro Orang kalau sudah Orientasi bisnis Itu suka Berkembang 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 Bukan berkembang Mungkin teknik elektromu Memang enggak maksimal Akhirnya cari Jangan dibongkar Jangan dibongkar Jadi gini Mas Yanto ini punya Banyak usaha Ternyata Yang kita enggak tahu ya Sudah sekolahnya Kejuruhan STM Listrik Begitu kuliah Teknik elektro Enggak ada Junturungannya Tiba-tiba justru Lebih kepada Sebagai Entrepreneur Menjadi pengusaha Awal pertama kali Terbersih Usaha itu Kenapa Mas? Awal pertama itu Jujur saja Waktu itu 98 itu kan 97 krisis moneter 98 kemudian Perusahaan Yang saya Geluti itu Pengurangan pegawai Oh masih karyawan ya Ya waktu itu Aku karyawan Saya lima tahun lah Kerja sebagai karyawan Kalau karyawan berarti Harusnya minum vitamin C Nanti karyawannya sembuh Itu Tapi saya enggak perlu Itu Kumur-kumur Terbompa Kumur-bompa Oh gitu Jadi pengurangan Termasuk Mas Yanto Kena Ya termasuk Saya kena Sebetulnya tidak kena Hanya Saya lebih baik Apa Membela Anak Anak buah saya Kalau dulu dikatakan Anak buah Karena saya dulu Di posisi Project Manager Jadi Anak buahnya Banyak yang dirumahkan Dirumahkan Tapi saya lebih baik Saya yang mengundurkan diri Jadi untuk Karyawan tetap berarti Masih Saya aja yang mengundurkan diri Hatimu mulia Betul Mulia keramik Maksudnya mulia itu Mulia Kalau ada rasa Neng-Neng Tapi serius ya Mengalah karyawan Tapi karyawan semua Enggak ada yang dirumah Enggak ada Saya aja Karena mungkin Zaman itu Untuk satu saya Untuk lima orang Ya Keren loh Apa alasannya Maksudnya Apa alasannya Akhirnya Lebih baik mengalah Itu memang Sisi sosial ya Tapi Apakah memang Sebenarnya Sudah punya Planning Untuk Ya wes lah Aku sekalian saja Mengundurkan diri Karena aku punya Planning Kedepan Belum Sebetulnya Belum Beri sama sekali Ada bayangan Saya lebih baik Karena 98 itu Saya menunggu Anak Lima tahun Baru dapet Lima tahun Itu Dari menikah Sampai lima tahun Belum Punya Anak 98 itu Sekalian Saya mengurus Anak Rezeki yang Dikasih dari Allah Yang Betul Yang saya Sudah kerja pulang Pulang pagi Pulang malam Tapi Karena Tujuannya Kesitu Alhamdulillah Istri bekerja Soalnya Jadi akhirnya Menjadi Lebih baik Harus ada yang Mengalah Menjadi Dharma pria Betul Ada yang Ada yang Ada yang Ini Kelompok Tunggal Oke Terus Berapa lama Setelah Resign Itu Setelah Resign Dua tahun Saya mempelajari Kontraktor Dukan sudah Punya rumah Sendiri Ya Tapi perlu Juga Karena Pindah tempat Masa beli Langsung Jangan Berarti Pertama Kali Mempelajari Kontraktor Itu Langsung Terjun Menjadi Seorang Kontraktor Atau Ikut Teman Yang jadi Kontraktor Kok ya Temannya Mau Terpaksa Juga Karena Dibawa Anjaman Cahe STM Berapa Lama Dua Setelah Itu Mandiri Tapi saya Mereka Mereka Tapi saya Lari Ke daerah Di mana Di Cirebon Alasannya Kenapa Cirebon Atau Memang Ada Silsilah Mengukur Diri Karena Teman Teman Yang Sudah Senior Itu Seperti Pak Tamrin Itu S1 Elektron Itu Kontraktor Besar Di Jakarta Kalau Yang ikut Teman Tadi Di Bekasi Terus Pindah Ke Saya Cirebon Itu Mengukur Diri Sebenarnya Sampai Itu Kontraktor Atau Penjahit Ya Kok Mengukur Sambi Juga Kadang-kadang Kita Dapat Kerjaan Menjahit Enggak Mas Hanang Itu Kontraktor Murni Jadi Mulai Dari Dari Kontraktor Itu Maksudnya Dari CV Dulu Saya Jadi Mas Sianto Ke Cirebon Satu Tempat Yang Relatif Baru Yang Tidak Ada Koneksi Tidak Ada Bener-bener Bangun Dari Nol Ya Memulai Itu Keberanian Seperti Apa Supaya Yang Lain Bisa Tahu Oh Ini Kita Memang Harus Fight Satu Tempat Awalnya Seperti Apa Awalnya Ya Jaringan Link Jadi Ada Teman Yang Menginfokan Dia Sudah Terjun Juga Di Kontraktor Itu Kemudian Ya Salah Satunya Sekarang Beliau Inilah Tokoh Tokoh Pemuda Di Cirebon Akhirnya Kami Gabung Di Itu Dan Itu Langsung Sudah Di KAI Maksudnya Sudah Di Pemkot Pemkot Oh Penyanyi Di Pemkot Jadi Awalnya Pemkot Ngerjakan Apa Renovasi Kantor 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 Dari Itu Berapa Lama Itu Hanya Satu Tahun Terus Sudah Langsung Ke Daop 3 PCK Ya Mas Ya Ngerjain Apa Trek Bangunan Kemudian Sinyal 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 Telepon Sinyal Perkereta Oh Sampai Kesitu Karena Basic Saya kan Elektro Jadi Akhirnya Akhirnya Kepak Ada pertanggung jawaban Sebelum Dulu Pekawai Pekawai Saya dulu Di Jepang Satu tahun Seperti di Jepang Kemudian pulang Membangun Pabrik Di Indonesia Perusahaan Jepangnya Kemudian Satu tahun Ya Zaman itu Ya Zaman itu ya Karena saya juga Pengen punya rumah Ya kan Akhirnya Dengan Dengan Pembayaran Seperti itu Harus mencari Jalan yang lain Ya Akhirnya Pindah Ke perusahaan Yang lain Untung loh Zaman itu Belum Belum orang Kenceng konten Kalau mas Di Jepang Waktu itu Terjadi Seperti sekarang Mungkin sudah Bikin konten Bersama istri Jepang Hampir Kan sekarang Baru banyak Yang kayak gitu Eh istriku Yang orang Jepang Akhirnya betah Karena apa Karena mendapatkan Hasil Tambahan Untung loh Belum Nah Waktu ke Jepang Sudah menikah Sudah Sudah menikah Langsung ditinggal Ya Handel Mau gimana lagi Bukan yang Berjiwa besar Itu istri Luar biasa Enggak Luar biasa Ya Aduh Sekadung Yopi Tidak ada Pilihan lain Oke Terus pulang Ke Indonesia Yang tadi Cerita Pas Setelah kerja Resign Itu masih Di perusahaan Yang itu Belum Bukan Lain lagi Di Elektrical Kalau yang di Jepang Yang di Jepang Elektronik Beda 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 Bedanya Kalau elektronik Kan Cenderung Ke Voltase Yang rendah Yang kecil DC Oke Kalau yang elektrik Kalau itu yang Voltasenya yang lebih besar Karena menangani jaringan Pelen Jaringan Ditangani Ya Mau gak Mas Tegelan Cacile Tengok Ditangani Gimana lagi Mas Sok drama Gimana lagi Gimana lagi Terus Merasa Mendapatkan Apa ya Ketika menjadi Kembali Ketika menjadi Kontraktor Merasa akhirnya Udah Jalanku memang Disitu Karena sampai sekarang Ya Masih berjalan Akhirnya Menemukan Bahwa Ya sudah Passionku memang Dikantraktor Kontraktor Itu Ketika setelah Berapa lama Berkontraktor Ya Atau Dari awal Sudah Dari awal Langsung Karena Zaman Itu Saya Mas Idealismenya Masih Cukup Tinggi Mas Emang Sekarang Enggak Ya Masih Masih Mas Terus Beda Ini Mung Masih Dulu Masih Menggebu Sekarang Masih Sudah Bisa Kompromi Oke Pure Fokus Di Kontraktor Lalu Tapi Saya Lihatkan Punya Resto Cafe Akhirnya Memproduksi Yang Saya Cerita Ini 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 Produknya Dari Mas Yanto Kopi Ndw 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 Kecil Tapi Bukan Produksi Saya Sendiri Mas Dengan Teman Teman Yang Lain Iya Kek Banget Karena Opopo Arti Ayah Ya Makanya Itu Dan Ini Adalah Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Beberapa Waktu Yang Lalu Belum Ada Tulisan Kopi Ndw Didepan Kita Kritik Bersama Akhirnya Sekarang Terealisasi Ini Keren Artinya Apa Ini Enggak Sesederhana Itu Bahwa Kritik Dan Saran Kalau Itu Memang Membangun Ya Harus Diakomodo Jadi Saya Senang Mas Yanto Sebagai Teman Itu Kita Masih Masukan Jadi Ceritanya Begini Waktu Itu Hanya Tulisan Kopi Kopi Ndw Disini Padahal Orang Maca Pasti Begini Jadi Kalau Mau Lihat Kopi Ndw Harus Dibalik Secara Brand Kan Langsung Kena Gitu Kan Kemarin Bisa Kasih Kritik Tidak 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 Sudah Ada Sudah Lama Juga Lama Lama Penipuan Ini Salah Satu Sebelum Saya Buka Selain Kopi Apa Mas Bisnis Mas Yanto Jadi Selain Kontraktor Kemudian Saya Mencoba Buat Warung Warung Sunda Warung Sunda Warsun Di Cilbot Masih Di Cirebon Kemudian Beberapa Ada Dua Semacam KFC Ayam Namanya AB Chicken AB Chicken AB Kok Nggak Bayar Royalty Saya Belum Waktu Itu Belum Timbul Timbul Bapak Itu Di Cirebon Terus Selain Itu Kemudian Karena Saya Punya Beberapa Apa Alasan Untuk Tidak Terlalu Sipuk Dengan Kontraktor Salah Satu Sahabat Saya Sekarang Sebagai Dilur Lanang Saya Menarik Saya Terus Tua 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 Membuat Resto Mengawas Salah Satunya Yang Akhirnya Kita Konsen Ke Kopi Itu Jalan Terus Berarti Kontrak Bawah Naungan PT BBM Apa Itu BBM Berkah Barokah Manfaat Berkah Barokah Manfaat Filosofis Sebuah Anget Luar Tidak Tapi Kontraktor Yang Jalanin Orang Lain Masih Ada Yang Jalanin Orang Lain Ya Tetap Di bawah Kita Menunjuk Salah Satu Sarjana Kita D3 D3 Menunjuk Sarjana Jadi Menguasai Sarjana Nah Oke Akhirnya Kita Sampai Ke Kopi Ini Kan Ada Kopinya DW Ini Sudah Berapa Lama Mas Ini Sudah Berjalan Hampir Satu Tahun Ada Berapa Varian Jadi Ada Gunung Halu Kita Yang Kopinya Sudah Cukup Terkenal Gunung Halu Ini Dari Jawa Barat Temanggung Jawa Tengah Ini Hospital Satunya Lagi Kintamani Yang Dari Bali Gunung Halu Jadi Kalau Minum Ini Seperti Bermimpi Satunya Bermimpi Semuanya Robusta Arabica Oke Saya Akan Tunjukin Karena Kemarin Saya Sudah Sempat Lihat Yang Dibuka Mas Ya Kopi Ini Bukan Kopi Artinya Bukan Kopi Yang Masih Bentuk Bled Biji Atau Bobok Tapi Yang Dengan Kemasan Tertentu Jadi Ini Untuk Supaya Orang Karena Biasanya Yang Maniak Kopi Yang Benar Benar Penikmat Kopi Punya Alat Alat Kita Kita Sederhanakan Dengan Jadi Ini Fisik Dalam Kemapasan Yang Berbeda Jadi Modennya Gini Ini Kita Sobek Kita puter Dicerupin Ini Bentuk Seperti Ini Jangan Bayangkan Ini Koyok Ya Koyok Yang Di kaki Ini Gini Mas Ya Dari Bawah Yang Tengah Jadi Ini Modalnya Kayak Nanti Ditampelkan Di Canggir Seperti Ini Tapi Nanti Sobek Jadi Masuk Ke Canggir Ini Kan Di Antara Masuk Ini Tapi Nanti Nanti Doppel Rasanya Ini Dibuka Sobek Isi Air Isi Air Panas Yang Panas Panas Banget Seperti Fisik Karena Ini Sudah Ada Penyaring Ini Memudahkan Orang Menikmati Kopi Tetapi Kopi Yang Kualitas Premium Ini Kopi Atau Bensin Ada Sedikit Kalau Dicapur Satu Gini Berapa Mas Gak Maal Ini Yang Harga Ada Di Online Oke Ada Di Online Ada Di Online Semua Ada Semua Tapi Yang Beli Langsung Ada Juga Ada Oh Juga Nah Ini Sama Dengan Teman Yang Lain Karena Harapan Kita Adalah Bisa Mensinergikan Antara Kagama Satu Dan Yang Lain Misalnya Ada Orang Petani Kopi Tiba-tiba Menghubungi Mas Yanto Untuk Bekerjasama Justru Oke Kopinya Dari Saya Masih Bentuk Bici Yang Masih Murni Dari Petani Mungkin Mungkin Karena Ini Ambil Bukan Dari Petani Artinya Ini Bisa Bersinergi Misalnya Tiba-tiba Teman Ada Anggota Kagama Yang Punya Pergebunan Kopi Misalnya Karena Banyak Juga Teman Teman Kita Di Bali Beli Kaweng Itu Terus Mungkin Di tempat Lain Terus Yang Kedua Misalnya Ini Saya Yakin Ini Semua Tidak Diproduksi Mas Yanto Sendiri Packaging Eh Mbok Menawa Ternyata Ada Teman Teman Kagama Yang Loh Aku Yang Bikin Itu Model Kayak Gitu Mungkin Ya Artinya Banyak Peluang Yang Bisa Bersinergi Itu Harapan Dari Kagama Bicara Seperti Itu Setuju Setuju Termasuk Packaging Termasuk Misalnya Ada Reseller Kolaborasi Bahkan Kalau bisa Berkembang Bersama Semakin Besar Bahkan Kalau Misalnya Teman Teman Di Mas Yang Varian Kopinya Belum Ada Teman Yang Pengen Masuk Kolaborasi Mungkin Karena Kita Ngerosting Sendiri Juga Ngerosting Sendiri Juga Oke Itu Stand Up Ya Ada Kopi Gunung Halu Ada Kopi House Blend Ada Kopi Temanggung Jadi Ini Yang Kintamani Empat Ya Berarti Ada Peluang Teman Teman Kagama Yang Lain Untuk Memasukkan Misalnya Hayu Jol Terus Misalnya Bajawa Dan Lain Karena Indonesia Itu Sangat Kaya Dengan Kopinya Bahkan Mungkin Enggak Kalau Misalnya Tiba-tiba Teh Mungkin Saja Mungkin Dengan Format Premium Yang Berbeda Konon Katanya Teh Putih Itu Lebih Pahal Daripada Kopi Premium Katanya Apalagi Apalagi Misalnya Bisnis Lain Ini kan PT BBM Ini Sedang Membangun Suatu Destinasi Tempat Wisata Di Sukabumi Isinya Nanti Disitu Ada Peternakan Kambing Pengemukan Kambing Kemudian Cafe Pengemukan Pembing Pake Elektro Itu Ya Teknologinya Mas Untuk Pengontrolannya Pengecek Sanya Pake Kemudian Disitu Ada Kebun Juga Kebun Duren Sudah Berbuah Sudah Karena Dulu Yang Kita Beli Lahannya Ada Duren Juga Kemudian Kita Tambahin Ketika Belum Membawakan Kepada Teman Itu Sebenarnya Hoax Belum Loh Saya Belum Pernah Dibawakan Oh Gitu Ketak 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 Bahasa Lain Bena Halus Apalagi Isinya Selain Peternakan Pertanian Cafe Perikanan Juga Advertising Perikanan Kita Ikan Perikan Ikan 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 Laki 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 Berkembang Memang Supaya Berkembang Yang penting Yang penting Penghasilan Lebih Besar Karena Yang Lain Juga Besar Minum Minum Ini Kopi Ini Kopi Halu Tanpa Gunung Kopi Itu Punya Ininya Mas Motonya Itu Kopi Kami Kopi Kamu Kopi Menit Sekarang Menit Sekarang Menit Sekarang Menit Sekarang Menit Jadi Karena Durasi Durasi Masing-masing Itu Kita Batasi Maksimal 40 Menit Dan Yang Narasumber Yang Lain 40 Menit Sangat Kurang Ketika Dengan Mas Yanto Rasanya Wisko Yok Sui Paket Tidak Tau Kenapa Jangan Lama-lama Mas Jangan Lama-lama Karena Sebenarnya Keseharian Kami Seperti Itu Artinya Gini Kami Mencoba Membuat Bahwa Hubungan Antara Kagama Itu Benar-benar Cair Benar-benar Ada Saatnya Ketika Kita Berteman Ya Berteman Aja Cair Tetapi Ketika Sudah Terikat Dalam Satu Pekerjaan Ya Profesional Jadi Istilahnya Menjaga Kehubungan Secara Personal Memelihara Pekerjaan Secara Profesional Ada yang Mau disampaikan Lagi Mas Terakhir Saya Tidak Terlalu Banyak Menyampaikan Tapi Yang Penting Kita Sehat Semangat Itu Aja Amin Amin Karena Dengan Sehat Dengan Semangat Punya Motivasi Tersendiri Amin Amin Teman-teman Kalau Mau Menghubungi Mas Mas Kemana Yang Misalnya Aku Bekerja Sama Mungkin Ada Nanti Saya Kasih Tahu Kalau Pas Saya Ada Dimana Saya Harus Gimana Saya Mau Menghabiskan Rulasi 40 Menit Itu Serasanya Kayak 5 Menit Cukup Untuk Dengan Mas Jadi Silahkan Teman-teman Boleh Comment Di Ini Di Tayangannya Mas Apapun Commentnya Karena Mudah-mudahan Ini Sudah-sudah Dari Media Selaturami Mau serius Artinya Serius Itu Mau menjalin Bisnis Kan Fasento Monggo Mau Guyon Saja Monggo Mau Bercanda Bercanda Lada-lada Kan Gapapa Artinya Spiritnya Kebersamaan Bermuda Bermuda Justru Lewat Yang Kayak Gini Kita Aja Nongkrong 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 Kadang Di Angkringan Di Lembah Di Stadion Angkringan Nyanto Kadang-kadang Di Wisempat Tidak Perlu Tempat 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 Sombong Lagi Buat Teman-teman Adik-adik Yang Masih Masih Kuliah Teman-teman Teman-teman Alumni Lama-lama Itu Sering Nongkrong Itu Menginspirasi Teman-teman Seberannya Intinya Apa Menginspirasinya Adalah Kalau Kalian Gak Pengen Seperti Mereka Jepatlah Lulus Inspirasinya Itu Jadi Sebenarnya Cukup Menyebalkan Melihat Orang-orang Tua Yang Selalu Nongkrong Oke Itu Bahasa Pasih Aja Terima Kasih Mas Yanto Mungkin Terima Mas Hanang Kalau Ada Teman-teman Agama Terutama Yang Disragen Itu Kita Punya Tempat Tempat Resto Dua Yang Namanya Warung Dwe Dan Jajan Dwe Kemudian Butuh Tempat Tinggal Kita Juga Punya Umay Dwe Asri Disragen Itu 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 Aja Teman-teman Barangkali Terima Sama Tenggara Mas Sampai Punya Kladen Punya Cirebon Punya Sukabumi Punya Cilgon Punya Punya Orang Maksudnya Mas Santo Itu Apapun Punya Sampai Ketemu Lagi Di Kagama Bicara Dengan Narasumber Yang Lain Yang Mudah Mudah Lebih Layak Dari Tamu Yang Sekarang Terima Kasih Selamat Siang Selamat Siang Selamat Kapanpun Bersama Saya Anang Batas Sia